Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube tutorial milenial by baju yuli buat teman-teman yang ingin belanja baju gamis anak bisa langsung cek aja di website kami baju yuli.com nah sekarang saya mau sharing ke teman-teman semua gimana caranya kita top up shopee pay di seabang atau banknya shopee teman-teman tinggal masuk aja ke menu shopee pay ini di aplikasi shopee teman-teman kita tinggal klik lalu kita klik isi saldo lalu kita pilih transfer bank nah disini ada yang paling atas ini baru banget muncul opsinya ya biasanya gak ada ini ada seabang atau seabang saya kurang tau cara bacanya gimana ini kita tinggal klik aja lalu kita klik konfirmasi nah sebelum lanjut ke tab berikutnya saya mau ingetin lagi ke teman-teman semua buat yang ingin belanja baju gamis anak bisa langsung cek aja di website kami baju yuli.com oke ini kita klik konfirmasi oke ini kita klik konfirmasi lalu kita tinggal klik aja nomor virtual account shopee ini ya kita klik salin nah karena saya gak punya aplikasi seabang disini teman-teman tinggal ikutin aja prosedurnya gampang banget kita tinggal buka aplikasi seabang lalu masuk ke akun kita nah nanti kita masukkan lagi ke halaman transfer virtual account dan tinggal input aja nomor ini ya nomor rekening yang tadi sudah kita copy selanjutnya kita tinggal masukkan nominalnya disini minimalnya 10 ribu aja dan tidak akan dikenakan biaya admin jadi kalau misalnya kita top up shopee pay dari bni virtual account yang biasanya saya dari bni itu dikenakan biaya admin seribu rupiah per sekali top up kalau kita pakai seabang ini gak akan dikenakan biaya admin lalu teman-teman tinggal klik konfirmasi dan juga masukkan nomor pinnya nah transaksi selesai dan otomatis nanti saldo shopee pay teman-teman akan bertambah sesuai dengan nominal yang teman-teman beli oke itu aja infonya semoga bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video ini nilpa klik like subscribe akun ini dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya assalamualaikum